Assalamualaikum everyone, ketemu lagi di channel youtube smart gandra Sebelumnya aku mau mengucapkan selamat hari raya idul adhaya bagi yang merayakan Kali ini aku mau share resep cara mau masak rendang daging sapi yang sangat gampang Dan ini dagingnya juga empuk, yuk ikutin terus videonya Jangan lupa klik subscribe, terima kasih Pertama yang kita siapkan adalah 1 kg daging sapi dan ini aku pisah antara daging dengan gajihnya Kemudian lanjut kita ke bumbunya yaitu ada 13 siung bawang merah, 9 siung bawang putih, 3 ruas jahe, 3 ruas lahos, 3-4 putih kemirip Lalu untuk cabainya, aku gak pake cabai rawit sama sekali jadi full cabai merah sebanyak 100 gram atau bisa disesuaikan dengan selera kalian masing-masing ya Kemudian disini ada 3 batang serai, 3 lembar daun salam yang udah aku cuci bersih dan 5 buah atau 5 lembar daun jeruk Satu setengah sendok makan garam dan satu sendok makan kaldu jamur Kemudian disini juga ada sekitar 1-2 sendok makan gula jawa Satu sendok teh ketumbar bubuk dan setengah sendok teh lada bubuk Setengah sendok teh pala bubuk dan setengah sendok teh cintan bubuk Lalu ada bumbu rendang indofood Ini dia bahan-bahannya, bahan selengkapnya sudah aku tuliskan di kotak deskripsi Dan disini ada 1,5 liter santan encer dan juga 1,5 liter santan kental Selanjutnya kita akan menghaluskan bumbu-bumbunya seperti bawang putih, bawang merah Masukkan juga ketumbar bubuk dan juga lada bubuknya Lalu pala bubuk dan cintan bubuk Untuk pala sama cintannya, kalau kalian tidak punya yang bubuk juga tidak apa-apa Kemudian ditambahkan dengan 1 gelas air putih Supaya lebih mudah untuk menghaluskan bumbu-bumbunya Kemudian ini di blender atau dihaluskan Selanjutnya disini aku akan mengeringkan bumbunya Karena bumbunya itu mengandung banyak air Jadi disini kita masak dulu sampai airnya surut Dan tidak perlu ditambahkan dengan minyak goreng ya teman-teman Karena nanti daging sapi itu yang akan mengeluarkan minyaknya Kemudian masukkan daun jeruk, daun salam dan batang serai sambil diaduk Dan jangan lupa masukkan lausnya Kemudian ini ditumis sampai harum dan sampai airnya itu sat Kalau airnya sudah surut, matikan kompor dan masukkan daging sapinya Masukkan santan encernya Disini aku masukkan secara bertahap Karena wok penku tidak muat Tapi kalau teman-teman itu kualinya besar Boleh langsung dimasukkan sekaligus ya santan encernya Lalu ini sambil diaduk supaya bumbunya itu merata Nah, seperti ini Setelah tercampur rata Nyalakan kompor dengan api sedang Kemudian ini kita aduk terus sampai mendidih Supaya santannya tidak pecah Nah, kalau sudah mendidih seperti ini Ini bisa kita tinggal-tinggal Lalu kita tutup Dan jangan lupa kecilkan apinya dulu Setelah beberapa saat Ini airnya sudah sedikit surut Jadi aku tambahkan dengan sisa santan encer yang tadi ya Tapi kalau teman-teman itu memiliki kuali yang besar di rumah Itu langsung saja kita masukkan semua santan encernya Dan dimasak sampai setengah surut Lalu ini diaduk dan tunggu sampai mendidih Setelah mendidih seperti ini Lanjut kita kecilkan apinya Dan kita masukkan Bumbu rendang indofood Yang sudah kita siapkan tadi Kemudian ini sambil diaduk Supaya bumbu rendangnya itu tercampur merata Bubunya Kalau bisa jangan di skip ya teman-teman Karena ini yang membuat rasanya itu tambah mantep Lalu masukkan juga garam dan juga kaldu bubuknya Sambil diaduk terus Lalu ditutup Karena ini sudah mendidih Jadi aman ya Kita tinggal-tinggal Nah ini dia sudah Menyusut airnya Menjadi setengah bagian Kalau sudah seperti ini Langsung saja kita masukkan santan kentalnya Di sini aku santannya Pure pakai santan dari kelapa parut ya teman-teman Sebanyak 3 buah kelapa parut Jadi kalau misalkan teman-teman ingin memasak rendang daging sapi Sebanyak 1 kg daging sapinya Itu membutuhkan 3-4 buah kelapa parut Atau bisa juga tuh teman-teman langsung saja beli Beli santannya itu kadang suka ada yang jual di pasar Santan kental Nanti kalau santan encernya tinggal ditambahkan dengan sedikit air Nah teman-teman ini dia Akhirnya rendang daging sapinya jadi juga Menurut aku ini sudah lumayan Tapi kalau teman-teman itu kepengen yang kering Yang lebih hitam itu bisa dimasak lebih lama lagi Mungkin sekitar setengah jam lagi Jadi total waktu yang diputuhkan untuk memasak rendang daging sapi ini Adalah 4,5-5 jam Atau bisa disesuaikan sama daging sapi kalian sendiri ya Karena kadang-kadang itu kan ada yang motongnya tipis-tipis Ada juga yang tebal-tebal Jadi tetap aja disesuaikan dengan kondisi masing-masing Ini dia rendang daging sapinya Semoga kalian suka Dan kalau kalian ricook Jangan lupa tag aku di instagram ya At Fitriantiar Selamat hari raya idul adha Dan terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini Semoga bermanfaat Dan jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe Klik subscribe sekarang juga Dan jangan lupa bunyikan notifikasinya Agar gak ketinggalan video update-an dari kita Oke segini aja videonya Sekali lagi terima kasih Sampai jumpa di videoku yang lain See you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax